Intro Polisian daerah Aceh menyita 3 pucuk senjata api, ribuan amunisi, 1 butir granat, dan sejumlah baju loreng yang ditinggalkan kelompok Din Minimi dalam kontak senjata yang terjadi kemarin di Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi. Dalam kontak senjata itu diduga 1 orang anggota kelompok Din Minimi terkena tembakan. Menurut Kapolda Aceh, Irjen Polisi Husin Hamidi, kontak senjata di desa Gani, Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi kemarin terjadi antara kawanan kelompok Din Minimi dan aparat gabungan TNI Polri. Kontak senjata yang terjadi sekitar pukul 9 pagi terjadi setelah aparat keamanan menerima laporan dari warga adanya kawanan orang asing yang memakai baju loreng dan menetap di sebuah kubuk di desa itu. Petugas yang datang ke lokasi langsung disambut dengan kontak senjata yang berlangsung selama 10 menit. Dari hasil penyisiran, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti milik kelompok Din Minimi dan ditinggalkan di lokasi. Barang bukti yang berhasil disita masing-masing 1 pucuk senjata AK-47, 1 pucuk senjata jenis SS1, 1 tabung klotar granat, 1 granat manggis, ribuan amunisi, 10 megazen campuran, baju loreng dan kartu tanda produk serta kartu asuransi yang tersenama Nurdin Ismail alias Din Minimi. Petugas juga menemukan darah di lokasi. Diduga salah seorang dari kelompok itu terkena tembakan. Namun pelaku berhasil meloloskan diri. Kemarin pada pukul 06 mendapatkan informasi kepada masyarakat yang disampaikan kepada kita bahwa di suatu gubuk ada tempat persembian. Ada dijurigai orang yang jarang dilihat dan dicerai adalah kelompok bersenjata yang bersembunyi di satu gubuk yaitu di desa Geni, kejamatan Tangse, sehingga pasukan kita, pasukan TNI masuk ke sana dan terjadi kontak tembak. Sehingga pada saat kontak tembak yang bersangkutan melarikan diri, kelompok ini melarikan diri ke hutan, kemudian setelah disisir kita mendapati barang bukti beberapa senjata. Sejauh ini polisi telah berhasil menangkap 23 anggota kelompok kriminal di Minimi dan 4 diantaranya tewas dalam kontak senjata di dua lokasi terpisah di Kabupaten Vidi. Dari Banda Aceh, Hendra Saputra melaporkan untuk Aceh Video.